Persilisihan tanah wakaf antara masyarakat dan kepala kampung terjadi di Kampung Bekar Jaya, Kecamatan Bangun Rejo. Diduga Oknum Kepala Bekar Jaya telah melakukan sabotase peruntukan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Sejumlah warga yang geram atas ulah Oknum menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Penggerak Anak Bangsa atau LSM-LPAB Lampung Tengah siap mengusut tuntas pemanfaatan lahan tanah wakaf tersebut. Ketua LSM-LPAB Lampung Tengah Sofian mengatakan, diduga Oknum Kepala Kampung yang menggunakan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Ia telah membangun rumah untuk anaknya di lahan tanah wakaf yang seharusnya untuk menirikan rumah ibadah. Sofian menambahkan sejumlah warga juga mengeluhkan terkait pengelolaan dana desa atau DD yang dinilai tidak transparan. Kemudian setiap ada suatu permasalahan atau kegiatan yang seharusnya menguntungkan masyarakat, terduga Kakam selalu mengambil keputusan sendiri tanpa ada mecawarah terlebih dahulu. Seperti kebijakan pemecatan aparatur kampung secara sepihak, hingga tidak adanya bantuan-bantuan atau dana desa yang digelontarkan untuk kepentingan kampung. Lebih kurang 3 atau 4 tahun yang lalu, ini diwakafkan oleh seseorang yang bernama Darul, yang beralamatkan di kampung Margajaya, Dusun Margajaya, Kecamatan Anak Tuhan. Harus diperuntukkan untuk pembangunan rumah ibadah untuk umat muslim. Akan tetapi saat ini digunakan untuk pribadi, bikin rumah dan lain sebagainya, diperuntukkan untuk anak kandungnya. Untuk langkah kita, insya Allah hari Senin ini nanti kita akan tunjungi BPKRI Perwakilan Lampung untuk menyampaikan seluruh temuan yang berkaitan dengan anggaran dana desa. Sementara untuk tanah wakaf dan lain sebagainya persoalan-persoalan lain, kita akan serahkan kepada penegak hukum. Adi Hidayat, warga kampung Margajaya, sekaligus mantan Kepala Dusun 1 mengatakan, dirinya menjadi salah satu korban arogansi Kepala Kampung tersebut, yang ditelah diberhentikan sepihak dari jabatan sebagai kadus tanpa adanya kesalahan atau peringatan sebelumnya. Pihaknya berharap mendapat keadilan atas apa yang dilakukan oleh Oknum Kepala Kampung tersebut. Ya kalau harapan saya ada keadilan lah, jangan ada pemimpin jolim seperti itu. Alasan sendiri pemencatan apa dasarnya bang? Alasannya katanya saya nggak bisa, nggak mengikuti kegiatan. Yang sebenarnya saya bukan mengikuti kegiatan, saya nggak pernah dilibatkan. Sampai pemberhentian saya surat peringatan nggak ada satupun. Untuk kasus penyerobotan tanah wakaf, secepatnya akan melaporkan dugaan sabotasi tanah wakaf tersebut ke pihak berwajib, dan terkait penggunaan DD akan dilaporkan ke BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.